Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim yang dirahmati Allah Orang-orang Quraish mulai mengganggu dan menganiaya mereka Yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW Ketika Mekah sudah terasa sesak bagi kaum muslimin Karena genjar-genjarnya Tekanan dari kaum musriqin Quraish Rasulullah SAW bersabda Di negeri Habasah Bertahta seorang raja yang tidak suka berlaku zalim terhadap sesama Pergilah kalian ke sana Dan berlindunglah di dalam pemerintahannya Sampai Allah Subhanahu Wa Ta'ala membukakan jalan keluar Dan membebaskan kalian dari kesulitan ini Maka berangkatlah rombongan muhajirin pertama dalam Islam Yang berjumlah 80 orang ke Habasah Di negeri baru itu Mereka mendapatkan ketenangan dan rasa aman Bebas menikmati manisnya taqwa dan ibadah tanpa gangguan An-Najasi adalah raja Habasah Etiopia sekarang Raja yang adil Pintu hatinya terbuka menerima kebenaran Hingga ia masuk Islam An-Najasi dan mayoritas penduduk Habasah Mulanya beragama nasrani Tetapi setelah kedatangan kaum muhajirin dari Mekah Ke Habasah An-Najasi akhirnya keluar dari agama yang dipeluknya Masuk ke dalam Islam Semua itu terjadi setelah dilakukan dialog panjang Antara Najasi dengan jurubicara kaum muhajirin Dialog ini terjadi lantaran dua orang utusan Quraish Abdullah bin Abu Rabi'ah dan Amr bin Al-As Sebelum masuk Islam Datang ke Habasah untuk membawa kembali sekitar 80 orang Muslim Yang hijrah dari Mekah Dua utusan Quraish itu berusaha mempengaruhi dan memprovokasi An-Najasi Agar melepaskan para muhajirin dan menyerahkan kepada mereka kembali Terjadilah diskusi diantara mereka Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah berikut ini An-Najasi bertanya kepada kaum muhajirin Apa sebenarnya yang berbeda agama kalian dengan agama kaum kalian Dan mengapa kalian tidak masuk ke dalam agamaku Serta tidak masuk ke dalam salah satu dari agama-agama yang ada Ja'far bin Abu Talib menjawab Wahai Paduka Raja Tadinya kami kaum jahiliah Kami menyembah patung-patung Memakan bangkai Berzina Memutus silaturahim Menyakiti tetangga Dan orang kuat diantara kami memakan orang lemah Itulah keadaan kami Hingga Allah mengutus seseorang dari kami menjadi Rasul kepada kaum kami Ia mengajak kami kepada Allah dengan mentauhidkannya Beribadah kepadanya dan meninggalkan batu dan patung-patung yang dulu kami sembah Dan orang tua kami menyembahnya Rasul tersebut memerintahkan kami untuk berlaku jujur dalam berkata Menunaikan amanah Menyambung silaturahim Bertetangga dengan baik Menahan diri dari hal-hal yang haram dan tidak membunuh Ia melarang kami dari perbuatan zina Berkata bohong Memakan harta anak yatim Dan menuduh berzina wanita-wanita baik Ia memerintahkan kepada kami Beribadah kepada Allah saja Dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun Ia juga memerintahkan kepada kami untuk sholat Berzakat dan berpuasa Sepupu Rasulullah SAW itu pun melanjutkan penjelasannya Kemudian kami membenarkan Rasul tersebut Beriman kepadanya Dan mengikuti apa yang dibawanya dari sisi Allah SWT Kami beribadah kepada Allah saja Dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun Beliau mengharamkan kepada kami Apa saja yang beliau haramkan Dan menghalalkan kepada kami Apa saja yang beliau halalkan Setelah itu Kaum kami bertindak jahat kepada kami Mereka meniksa dan menganiaya kami Karena agama kami Mereka menginginkan kami kembali menyembah patung-patung Dan tidak menyembah Allah SWT Dan kami menghalalkan apa yang dulu pernah kami halalkan Karena mereka selalu memaksa kami Meniksa kami Mempersempit ruang gerak kami Dan memisahkan kami dengan agama kami Maka kami pergi ke negerimu Untuk memilihmu daripada orang lain Kami lebih suka hidup berdampingan denganmu Dan kami berharap tidak disiksa lagi di sisimu Wahai Paduka Raja Ummu Salamah berkata An-Najasi berkata kembali kepada Jaqpar Apakah engkau mempunyai sesuatu yang datang dari sisi Allah? Jaqpar berkata kepada An-Najasi Ya, ada An-Najasi berkata kepada Jaqpar Bacalah untukku Lantas Jaqpar membacakan permulaan surat Mariam Ummu Salamah Yang ketika itu ikut serta dalam rombongan muhajirin Bersama suaminya Abu Salamah Berkata Demi Allah An-Najasi menangis hingga jenggotnya basah oleh air mata Para uskub juga menangis Hingga air mata mereka membasahi mushab-mushab mereka Ketika mendengar apa yang dibaca Jaqpar An-Najasi berkata Sesungguhnya Ayat tadi dan yang dibawa Isa Berasal dari sumber yang sama Pergilah kalian berdua Hai utusan Quraish An-Najasi pun mengusir utusan Quraish Yang bertujuan untuk mengambil kembali Kau muhajirin yang berjumlah 80 orang Pergilah kalian berdua Hai utusan Quraish Demi Allah Aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua Dan mereka tidak bisa diganggu Gagal membujuk An-Najasi Tak membuat Amir bin Al-As putus asa Ia kembali lagi ke An-Najasi Meskipun Abdullah bin Rabiah menentangnya Amir bin Al-As berkata Demi Allah Aku akan jelaskan kepada An-Najasi Bahwa sahabat-sahabat Muhammad Meyakini Isa bin Maryam adalah hamba biasa Keesokan harinya Amir bin Al-As menghadap An-Najasi Untuk kedua kalinya Dan berkata kepadanya Wahai Paduka Raja Mereka mengatakan sesuatu yang aneh Tentang Isa bin Maryam Oleh karena itu Kirim orang untuk menghadirkan mereka ke sini Agar engkau bisa bertanya tentang tanggapan mereka Terhadap Isa bin Maryam Lantas An-Najasi pun mengirim seseorang Untuk menanyakan tanggapan kaum muslimin Soal Isa bin Maryam Ummu Salamah berkata Ketika kaum muslimin masuk ke tempat An-Najasi An-Najasi bertanya kepada mereka Apa yang kalian katakan tentang Isa bin Maryam? Jawab Ja'par Menurut kami Isa bin Maryam Ialah seperti dikatakan Nabi kami Bahwa Isa adalah hamba Allah Rasulnya, ruhnya dan kalimatnya Yang ditiupkan ke dalam rahim Maryam yang perawan An-Najasi membungkuk ke tanah Guna mengambil tongkat Kemudian berkata Demi Allah Apa yang dikatakan Isa bin Maryam tentang tongkat ini Tidak berbeda dengan apa yang engkau katakan Mendengar perkataan An-Najasi Para batrik di sekitarnya mendengus Kemudian An-Najasi mengusir kedua utusan Qurayus Dan menolak seluruh hadiah yang dibawa oleh mereka Sementara kaum muhajirin dijamin keamanannya Dan dipersilahkan tinggal di Habasah An-Najasi pun akhirnya menyatakan keislamannya Walaupun rakyatnya menentang Keislaman An-Najasi ini diketahui oleh Rasulullah SAW Ketika An-Najasi wapat Rasulullah dan para sahabat menunikan sholat gaib untuknya An-Najasi meninggal sebagai seorang muslim Demikianlah kisah 80 orang kaum muslimin Yang memperjuangkan ketahuitannya Dengan berbagai macam rintangan dan cobaan Semoga Allah SWT selalu memimping kita Untuk tetap istiqomah dalam iman dan taqwa Semoga bermanfaat Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SubhanAllah SubhanAllah Walhamdulillah